Koberan api muncul dari rumah dua lantai di jalan Ngagel, Wasono, Kalimir, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur pada minggu malam. Selain membakar rumah, api juga menganguskan satu sepeda motor. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai dua rumah. 14 unit kendaraan damkar dikerahkan dinas kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya untuk mengatasi kebakaran ini. Asap pekat tiba-tiba muncul dari atap salah satu rumah warga di jalan Ciasa, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga yang panik langsung berhamburan keluar rumah dan mencari tempat aman karena takut api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran sektor Kemayoran yang tiba di lokasi langsung melokalisir titik api. Upaya pemadaman sempat terkendala oleh sulitnya akses masuk ke gang sempit sehingga petugas harus menarik selang dari jalan raya menuju lokasi kebakaran. Api diketahui muncul dari atap salah satu rumah yang sedang ditinggal pergi pemiliknya dan membesar hingga akhirnya menyambar ke rumah lainnya. Diduga api berasal dari korsleting listrik di rumah tersebut. Koparan api membakar puluhan rumah warga di Jalan Hidup Baru Pademangan Barat Pademangan Jakarta Utara pada minggu siang. Warga pun berusaha mengevakuasi barang-barang mereka. Petugas suku dinas padam kebakaran Jakarta Utara dibantu dengan sejumlah warga yang berada di lokasi terus berjibaku membadamkan api. Menurut keterangan warga, api pertama kali muncul dari warung kelontong sehingga menyambar ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini namun diduga hubungan arus pendek listrik dari warung kelontong tersebut. Api baru bisa dibadamkan setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran tiba.